Di banyak bandara besar, ada kamera khusus yang dapat mendeteksi tingkat agresi tertentu. Kamera-kamera ini mengirimkan informasi ke komputer, dan dalam kasus tingkat agresi yang berbahaya, seperti ketika seseorang terlihat merah di layar, tersangka akan dihentikan oleh keamanan bandara untuk pemeriksaan terperinci. Kamu tidak perlu mewaspadai pemindai di bandara. Mesin pemindai ini tidak berbahaya bagi kesehatan. Kalau tidak, para petugas bandara tidak mungkin bekerja tanpa pakaian khusus untuk menyembunyikan tangan ketiga mereka yang baru tumbuh. Hmm, tidak juga. Kucing adalah salah satu ancaman terbesar bagi bandara. Tidak, bukan seperti Andrew Lloyd Webber. Ada beberapa hal yang lebih tidak disukai administrasi keamanan transportasi daripada kucing yang marah. Masalahnya, anjing menganggap petugas yang mengelusnya hanyalah orang asing yang menyukainya. Tapi, coba lakukan pada kucing. Kamu mungkin akan pergi dengan tangan tergores. Dan, jika kucing nakal tiba-tiba lepas, bukan hanya sulit menangkapnya kembali, tapi juga akan menyebabkan pelanggaran keamanan jika belum diperiksa. Memarkir di bandara sangatlah mahal. Kamu dapat membayar lebih murah jika ada tempat penitipan atau hotel di dekat bandara. Kalau tidak ada, naiklah taksi, jasa angkutan, atau kereta bandara. Kenyamanan itu selalu ada harganya. Sebagian besar orang pada satu titik menginginkan jawaban untuk pertanyaan, apa yang terjadi kepada barang bawaan saya dan mengapa selalu begitu kotor? Jawaban singkatnya adalah, staf bandara tidak tahu begitu barangmu meninggalkan bandara, dan mungkin tidak terlalu peduli. Maaf. Bagasi diurutkan secara otomatis. Pemindai memindai kode batang, dan mengurutkan bagasi sesuai dengan tujuannya. Inilah mimpi terburuk rekening bankmu. Bebas, Bea. Inilah hal pertama yang kamu lihat setelah pemeriksaan keamanan. Ya, tepat setelah mereka membuang minuman bersoda dan sampomu. Saat ke sana untuk mencari pengganti barangmu yang dibuang, atau sekadar menghabiskan waktu, kamu akan membayar sangat mahal untuk itu. Meski tanpa cukai dan pajak, bukan berarti harga barang-barangnya menjadi murah. Harga sebagian besar produk telah dinaikkan, bahkan terhadap barang-barang yang berlabel bebas Bea yang menggiurkan itu. Bagaimana cara karyawan bandara mencari pemilik bagasi yang hilang? Pertama, kalau sudah jelas tidak seorang pun akan mengklaim tas tersebut, maskapai berusaha mencari tahu pemilik bagasi itu. Seringnya, yang harus mereka lakukan hanya melihat label di tas tersebut. Omong-omong, itulah sebabnya mencantumkan nama, alamat, dan kontakmu di bagasi sebelum penerbangan adalah ide yang bagus. Kamu bisa berkemas jauh lebih efisien dengan bantuan penyedot debu dan tas plastik. Gulung pakaianmu, masukkan dengan hati-hati ke tas plastik bersegel dan tutup dengan menyisakan lubang kecil. Lalu, gunakan penyedot debu untuk menyedot semua udara dari tas, kemudian tutup rapat. Jika kamu membawa banyak pakaian, sebaiknya gunakan tas penyimpanan kompresi khusus. Jika pernah merasa petugas keamanan bandara membicarakanmu, mungkin kamu tidak berlebihan seperti yang dipikirkan temanmu. Faktanya, petugas keamanan mengaku membicarakan penumpang dengan kode tertentu. Misalnya, mereka punya kode untuk penumpang yang penyebalkan. Siapa? Saya? Jika penumpang seperti itu harus diperiksa lebih lama, mungkin cuma kebetulan, atau mungkin juga bukan. Bandara-bandara didesain dengan tujuan khusus, agar para pelancong berbelanja lebih banyak. Kalau kamu pengguna tangan kanan seperti 90% populasi dunia lainnya, secara neluri, kamu akan menengok ke arah kanan saat berjalan berbelok ke kiri. Sebelum menyadarinya, kamu sudah berada di salah satu toko yang tampak keren itu. Jika nanti kamu dikepung oleh para pedagang ini lagi, terus saja berjalan, dan rekening bangmu akan tetap aman. Bahkan sebelum dinaikkan ke pesawat, barang bawaanmu melewati lima tingkat keamanan. Dan salah satunya, selain memindai isinya, termasuk diperiksa oleh anjing khusus yang dapat mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing sudah dikenal jauh lebih kuat daripada hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau dari 10.000 hingga 100.000 kali lebih baik daripada manusia. Duduk dalam ruangan sempit selama penerbangan jarak jauh yang lama akan memperlambat sirkulasi darah dan dapat menyebabkan keram otot. Kalau kamu membawa satu atau dua bola tenis ke pesawat, kamu akan menggunakannya sebagai pemijat kecil untuk meringankan dan mencegah rasa sakit itu. Gulirkan bola pada tumit, betis, tungkai, pergelangan tangan, punggung, dan bahumu. Inilah tempat-tempat penting yang harus dipijat karena disitulah titik-titik peredaran darah dan bola akan mengendurkan kumpulan otot itu. Satu atau dua kantong sampah akan menjadi penyelamat saat kamu keluar dari bandara tujuan dan disambut oleh hujan. Bungkuskan kantong sampah pada bagasi jinjing dan bagasi yang diperiksa dan barang-barangmu tidak akan basah kuyuk. Kursi paling nyaman bisa ditemukan di sebelah area perbelanjaan bandara dengan satu alasan. Ini adalah cara penjual menarikmu ke toko mereka. Bayangkan, duduk di sana, memandangi rak toko, kamu pasti menemukan sesuatu yang sangat, sangat kamu butuhkan. Apabila kamu membawa produk berbentuk serbuk di dalam bagasi, misalnya susu formula, tepung, atau minuman instan, tetap simpan di dalam kemasan aslinya. Jika tidak, petugas keamanan akan curiga dan menyita satu-satunya harapanmu untuk bangun pagi. Disebut juga kopi instan. Sementara itu, jumlah radiasi yang diterima selama penerbangan bahkan lebih kecil daripada yang diterima setiap hari. Namun, jika pesawatmu memasuki gumpalan awan disertai kilatan petir, ini lain lagi ceritanya. Pada kondisi ini, setiap orang di dalam kabin akan menerima radiasi dengan jumlah sama dengan radiasi sinar X tipe tertentu. Mengemas sikat gigi listrik di tasmu bisa membuat pemeriksaan keamananmu terganggu. Sikat yang diproduksi oleh beberapa merek punya baterai litium di dalamnya dan baterai ini berpotensi menyebabkan masalah serius di udara. Itu sebabnya, meninggalkan barang ini di koper bagasi akan membuat pemeriksaan keamanan lebih mudah. Sekarang, kamu sudah tiba di tempat tujuan dan sedang mencari koper di tempat pengambilan bagasi. Namun, semua kopernya tampak sama. Sini, saya akan mengikatkan pita kuning terang ke pegangan kopermu. Nah, jangan lupa juga menempelkan pita, stiker, dan lakban warna-warni intinya apapun yang akan membuat kopermu mudah ditemukan. Karena alasan tertentu, penerbangan langsung dari titik A ke titik B bisa lebih mahal dibandingkan perjalanan dari titik A ke titik C dengan titik B sebagai tempat transit. Jika begitu, pesanlah dan turun saja di titik B atau kota tersembunyi itu. Saya paham. Hal pertama yang ingin kamu lakukan setelah penerbanganmu adalah berganti pakaian. Kenapa ya? Setelah naik pesawat, pakaian terasa sangat kotor? Ada yang punya ide? Tuliskan di kolom komentar. Baiklah, meletakkan beberapa lembar kertas tisu di antara pakaianmu akan mencegah pakaianmu menjadi kusut. Semua maskapai memiliki gudang pusat. Kesanalah koper yang hilang itu pergi. Ia akan tinggal di sana selama sekitar dua bulan lagi. Seandainya sampai sejauh ini pun belum ada seseorang yang datang untuk mengambil tas tersebut, tas dan isinya dapat dimiliki orang lain. Lalu ada dua pilihan mengenai tahap selanjutnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mengecas laptop sebelum terbang, mungkin laptopmu akan disita. Petugas keamanan bandara lumayan sering meminta penumpang menghidupkan perangkat mereka. Jika tidak menyala, gadgetmu bisa diambil untuk pemeriksaan tambahan. Demi keamanan, memastikan gadgetmu tidak diubah atau dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bisa menyebabkan bahaya selama penerbangan. Sangatlah penting.